Salam cerdas Salam merayu Dari Surya Lawu Channel Omai Gunung Lawu Di video kesempatan ini Saya akan mengulas kembali Tentang Puasa Weton Nah ini Kebanyakan dulu orang-orang tua Dari khususnya suku Jawa Itu menganjurkan kita untuk puasa weton Puasa weton itu adalah puasa hari kelahiran kita Dan fungsinya untuk apa? Kenapa harus dilakukan? Kenapa leluhur kita dulu menganjurkan seperti itu? Nanti akan kita ulas sedetail mungkin Jangan lupa like, subscribe, dan share Untuk membantu perkembangan channel Surya Lawu Jadi pertama kita akan bahas Kenapa leluhur kita menganjurkan untuk puasa weton Itu agar kita mengetahui hari kelahiran kita Kita menghormati hari kelahiran kita Pertama kali turun ke dunia Pertama kali muncul ke dunia Keluar ke dunia Dari kandungan ibu kita Itu kita menghormati Dan biar selalu mengetahui Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini Dan fungsinya sangat banyak Kenapa puasa itu harus dilakukan Satu untuk mawas diri Agar kita lebih tahu dengan diri sendiri Lebih memahami diri sendiri Dan keduanya Itu untuk menjaga diri kita sendiri Keselamatan diri kita sendiri Dengan puasa weton Kita nanti akan lebih Memahami rasa diri kita sendiri Memahami tujuan hidup kita sendiri Menjauhkan kita dari marah bahaya Karena kita akan lebih hati-hati Kita akan lebih mawas diri Dan sesungguhnya Kita akan lebih tahu Tujuan hidup kita ini Makanya Di saat hari kelahiran Para orang-orang tua dulu Menghancurkan untuk berpuasa Untuk bertirakat Agar Kita mensakralkan Hari kelahiran kita sendiri Jadi kita itu bisa kembali Ke diri sendiri lagi Di saat kita Mensakralkan hari kelahiran kita Kita akan cenderung lebih menata Hidup kita sendiri Kita paham Kita akan mencari tahu Kenapa kita dilahirkan di dunia ini Karena tidak ada manusia yang dilahirkan di dunia ini Tanpa sebab Tanpa tujuan Dan makanya orang Jawa menyarankan Untuk berpuasa Agar kita kalau kelak memiliki cita-cita Biar diberi kelancaran Jauh dari mara bahaya Dan agar kita kalau belajar Cenderung kita diberi kecerahan pikiran Nah ini memang Ini memang sangat bermanfaat untuk diri kita Terutama katanya untuk Mewasai diri kita sendiri Untuk menyatukan Kakimong Kakangkawadi hari-hari Jumur papat limau pancar yang ada dalam diri kita Jadinya kita bisa menyatu Kita bisa sinkron di tubuh kita Kita menyatu dengan rasa kita Kita tahu tujuan hidup kita Pastinya kita akan diberi keselamatan Di dunia ini Dan bisa memenuhi apa yang akan menjadi tujuan kita hidup ini Itu adalah tujuan kenapa kita disuruh puasa woton Jadi tujuan utamanya agar kita menyadari diri kita sendiri Sebelum kita ke orang lain Kita mampu menata hidup kita sendiri sebelum ke orang lain Dan kita akan lebih waspada Serta akan lebih selamat dalam menjalankan hidup ini Itu sebenarnya tujuannya Si simple itu kenapa kita harus puasa woton Karena itu mensakrakan hari kelahiran kita sendiri Ini menurut versi saya Surya Lau Semoga Bisa menjadi referensi Sampai semuanya Terima kasih Dari saya Surya Lau Salam cerdas Salam rahayu Dan terus tonton video saya selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, dan share Jangan lupa like, dan share